Dan liat tuh, panik ribut-ribut bener Pas dia nembak, saya tangkis, dia tembus dari sini Keluar, masuk lagi ke ketiak, di bagian sini Kok ini pakai sayap yang merah, sakit gitu Pas diliat di bawah ada ular gitu Tak ada yang bisa menduga, tak ada yang bisa mengira Kapan petaka itu akan datang Aku Muhammad Idris, berusia 18 tahun Menjadi korban penimbakan orang tak dikenal Di dekat rumahku Peristiwa itu berawal dari teguran warga Kepada sekelompok pemuda yang sedang pesta Di tengah malam Para pemuda itu tidak terima ditegur Dan dibubarkan oleh warga sekitar Kemudian bentukkan dengan warga pun Tak terhindarkan Para pemuda yang tidak terima dibubarkan itu Mengejar para warga dengan senjata tajam Salah seorang dari pemuda itu membawa senjata api Dan melepaskan tembakan ke badanku Aku tidak menyadarinya Bersama teman-teman segera pergi meninggalkan tempat itu Berusaha tidak merasakan sakit di tanganku Awalnya sih saya kan dari rumah Pengen buang air besar WC umum kan rame-rame di depan Saya keluar Ngelihat keramaian Awalnya saya ke depan langsung nanya teman saya Ada apa Terus kata teman saya ada keributan Pas ada ke depan Saya juga kaget Itu pelaku Bawa senjata api Ngeker ke saya Aku tidak kuat menahan perutku yang mulas Dan mendadak ingin pergi ke belakang Kemudian segera memutuskan Untuk pergi ke toilet umum Yang terletak di jalan depan rumahku Idris Mau kemana? Mau ke WC Bu Sakit perut Udah malem kayak gini Gak usah lah Udah gak kuat lagi Bu Yaudah sangat cepet Ya dia awalnya mau itu Ijin mau buang air WC nya kan umum saya mau di depan situ Terus dia ngeliat ada rame-rame kali di depan tuh Tahu kejadian yang gak tau Udah saya masuk lagi Ibu tidak bisa lagi menahanku Karena aku Sudah keburuk keluar dari rumah Aku yang hendak ke toilet Mendengar suara ribut-ribut Di depan jalan dekat rumpaku Penasaran dengan apa yang terjadi Karena penasaran Aku pun mengajak mereka Untuk melihat keributan itu dari dekat Pas Mas Rory pulang Tahu-tahu dia pulang Udah ada ketembak Saat itu keributan sedang terjadi Dan kian memanas Banyak warga yang lari kocar kacir Dikejar para pemuda Yang membawa senjata tajam Hari itu Memang menjadi hari naas buatku Salah seorang dari pemuda itu menegurku Sambil melepaskan tembakan Tanganku refrek melapis timah panas Yang tiba-tiba meluncur Dari tembakan itu Pas dia nembak Saya tangkis Dari tembus dari sini Keluar Masuk lagi Ke tiap Di bagian sini Aku lari meninggalkan keributan malam itu Dan sekiranya pulang ke rumah Aku mulai panik Ketika tanganku Sudah tidak lagi bisa digerakkan Untungnya saya bisa sampai ke rumah Pas saya buka pintu itu Keadaan sudah lemas banget Kabur deh dok Woy ngambil lu lu Woy mau kecambur lu Wah balik kabur dok Udah balik kecambur deh dok Ini sinjata revolver Sama ada beberapa sinjata tajam Terus itu juga salah satu Dan mereka itu ada juga Ketemukan airsoft gun Dengan susah payah Aku pun sampai di rumah Idris Idris kamu kenapa nak Ibu kaget dan histeris Melihatku pulang Dengan wajah pucat Dan merintih-rintih kesakitan Ibuku histeris Dan menangis Sambil mencoba Membangunkanku Yang sudah tidak sadarkan diri Astagfirullahaladzim Kau banyak darah kayak gini Kamu itu kenapa Anak kamu kenapa Ya Allah Tuhan Tolong 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 Ya lemas lah Saya Niat ini Niat darah gitu Saya udah Sudah pucat Idris juga Juga Sama manggil tetangganya Gimana nih Si Idris tuh Kena tembak Ini mah harus diriin ya Dibawa ke itu Seperti gitu Ya udah lah Sama temennya Sama Aji Langsung luar ke itu Kecito Operasinya Jam 11 malem Baru operasi Teriakan ibuku Membuat warga Berdatangan ke rumah Ibu meminta warga Untuk segera Menolong anaknya Dan warga pun Segera Membawaku Ke rumah sakit terdekat Nah tiba-tiba tuh Warga langsung dateng Ke rumah Saya diangkut Dibawa ke rumah sakit Yang pertama Mas Tolong anak saya Mas Tolong anak saya Tolong bawa ke rumah sakit ya Mas Tolong ya Tolong Tapi sayang Rumah sakit yang pertama Tidak melayani pasien lagi Karena penuh Kemudian aku dibawa ke rumah sakit yang kedua Dan di rumah sakit itulah Aku mendapatkan perawatan intensif Atas luka tembak Yang aku dapatkan malam itu Rumah sakit pertama itu Saya belum ditanganin Karena Sudah banyak pasien COVID Nah akhirnya saya dibawa ke rumah sakit yang kedua Dokter bilang Dokter bilang Untungnya kamu kena tangan dulu Coba kalau kamu gak kena tangan dulu Langsung tembus ke dada Antara hidup dan mati Pas dokter bilang kayak begitu Disitu deh inget sama Tuhan aja dah Serahin diri sama Tuhan Mau hidup dan mati Itu urusan yang Maha kuasa Luka jahitan masih membekas Dan terlihat jelas di lenganku Lengan kiri itu kini tak lagi sempurna seperti dulu Aku tak lagi bisa menggunakan lengan kiriku Untuk bekerja Di satu sisi Aku harus tetap bekerja Demi membiayai hidup kedua orangtuaku Karena aku Adalah tulang punggung keluarga Karena ada pen Dengan panjang segini Itu angkat berat Belum benar-benar bisa Dokter bilang sih Jangka waktunya tuh setahun Di bagian sini Alhamdulillah sih Saya bisa lolos dari maut itu Dan bisa kembali bekerja Untuk Membantu keluarga saya Ini asih ronsen dari rumah sakit Terlihat jelas Peluru nyangkut di dada sebelah kiri Aku tidak bisa melupakan kejadian malam itu Malam yang hampir saja merenggut nyawaku Aku sangat bersyukur kepada Tuhan Karena masih melindungi diriku dari maut Dan berharap semoga musibah yang menimpa diriku Tak akan pernah terjadi lagi Juga kepada orang lain Peristiwa yang aku alami Akan menjadi pelajaran bagi siapapun Janganlah pernah ingin tahu masalah orang lain Karena bisa saja Justru masalah itu Menghampiri diri sendiri Terima kasih